Sementara itu pemirsa KPU mengklaim tengah melakukan perbaikan data surat suara di lebih dari 70 ribu TPS. Data tersebut tercatat tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU RI begaku telah melakukan perbaikan data hasil penghitungan suara yang tidak sinkron antara formulir C1 dengan Sirekap. KPU menyebut saat ini terdapat 74.181 TPS yang masuk dalam daftar perbaikan data. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama untuk pemilu presiden-wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS. Sebelumnya KPU mengaku hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan termasuk terhadap aplikasi data Sirekap. KPU pun mengaku akan terus transparan dalam penghitungan suara pemilu 2024. Tim Liputan AI News melaporkan.